Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung Youtube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Ini ada media Spanyol namanya Mundi Deportivo Mereka mengatakan pada akhir musim lalu Manajemen Real Madrid mencoba menguji ketersediaan back berkaki kiri Inter Dengan bersedia menyiapkan tawaran sebesar 30-40 juta Dikit bangsa ya Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Udah lama banget nih gue gak bikin konten Cerewetin Inter Selama jeda pramusim ini gue lebih banyak bikin konten-konten pendek ya Untuk Instagram, Real, TikTok maupun Youtube Short Jadi untuk teman-teman yang belum follow sosial media gue lainnya Selain Youtube langsung meluncur aja Akunnya sama semua ya Ad Checking Gita Hari ini gue ada beberapa berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman Yang pertama Inter sudah melakoni laga ketiga ya Untuk uji coba di pramusim ini Kali ini melawan Pisa hari Sabtu yang lalu Dan hasilnya ya bisa dikatakan tidak memuaskan Hanya seri saja satu sama Beda dengan rival sekota kita yang di pramusim ini Mampu mengalahkan Manchester City dan Madrid Terlihat banget di pertandingan lawan Pisa teman-teman Inter tidak tajam ya Pasca kehilangan Taremi di pramusim ini karena cedera Di babak pertama Inzaghi mempercayakan duet penyerang kita Yaitu Salcedo dan Korea Tetapi performanya ya bisa dikatakan tidak memuaskan Pergerakan mereka cuma bikin geli-geli aja tuh Lini pertahanan dari Pisa Lalu di pertandingan tersebut kita juga sudah mulai menurunkan beberapa pemain pilar ya Di lini tengah ada Agusno, Barela, Mkhitaryan, dan juga Zielinski Lalu kemudian untuk trio lini belakang ada Fontana Rosa, Acerbi, dan Bisek Ini untuk Fontana Rosa dan Bisek luar biasa banget sih Selama 3 laga uji coba mereka performanya sangat amat solid Lalu kemudian di babak kedua Inzaghi menurunkan Arnaud Tovic ya untuk lini depan Tapi sama sekali tidak mengubah ketajaman Di lini tengah ada Fratesi, Hakan, dan Di Marco Serta Darmian yang juga sudah mulai bermain di laga uji coba Yang menjadi penyelamat kita di laga uji coba kali ini adalah Jan Bisek yang mencetak gol di sepakan terakhir di pertandingan tersebut Sumpah ya teman-teman Ini masih pramusim Tapi sudah berasa banget ketika kita kehilangan pemain pilar di lini depan Ya ampun langsung seperti macan ompong Mengingatkan gue akan tragedi di musim lalu ya Ketika Lautaro dan Turam lagi ambiar Permainannya lagi jelek atau absen karena cedera Itu dampaknya, impactnya sangat signifikan bagi produktivitas tim Dan yang bikin mengkhawatirkan teman-teman Ini baru level laga uji coba ya Tetapi Hwakin Korea sama sekali tidak membuktikan Sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya layak bermain untuk tim sekelas inter Performa dia di 3 laga uji coba sangat amat mengenaskan Ini ketika Taremi absen sebetulnya adalah kesempatan emas bagi Korea Untuk membuktikan diri sebagai satu-satunya penyerang senior Dia diandalkannya untuk membobol gawang tim selevel Pisa Tapi tetap tidak mampu Padahal ya teman-teman Korea selama pramusim ini selalu menjadi pilihan utama dari Inzaghi Tapi kok bisa ambiar parah banget pemain yang satu ini Oh iya teman-teman Terkait cederanya Taremi Ini berdasarkan statement resmi dari Inter mengatakan bahwa Tes MRI menunjukkan adanya ketegangan otop bisep pada paha kiri Taremi Situasi akan dinilai kembali akan dievaluasi pada beberapa hari ke depan Tapi ini dari sejumlah media teman-teman Mengatakan bahwa cedera seperti ini akan membuat sang pemain asal Iran absen sekitar 3 minggu Aduh 3 minggu Padahal seri A akan dimulai di 17 Agustus teman-teman Kurang lebih 2 minggu lagi Ini tim medis Inter sedang berusaha keras ya Supaya Taremi bisa tampil di laga perdana melawan Genoa Kalau menurut Gazeta teman-teman Inzaghi sudah punya plan B ya Gazeta bilang begini Karena terlambatnya bergabungnya Lautaro Martinez di latihan pramusim Dan adanya cedera Taremi Simone Inzaghi kemungkinan akan menggunakan Arno Tovic dan Marcus Turam Di lini depan pada pertandingan pertama mereka di musim yang baru melawan Genoa Tetapi selain itu Inzaghi juga sudah mempersiapkan Zelensky dan Mkhitaryan sebagai alternatif second striker Selain itu teman-teman terkait cedera Taremi Ada berita juga dari Sky Sport ya Jurnalis mereka Barzaghi bilang begini Karena cedera yang dialami Mahdeta Remy Lautaro Martinez memutuskan untuk mempersingkat waktu liburannya Dan akan segera kembali ke Italia untuk memulai persiapan musim yang baru Dengan demikian Lautaro Martinez akan bergabung jauh lebih awal dibandingkan waktu yang seharusnya sudah dijadwalkan Wah mantap Il Kapitano kita menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang layak diberikan acungan jempol layak untuk diteladani Kemudian teman-teman terkait Taremi Ini ada pendapat juga dari sesama pemain baru ya Zelensky bilang begini Mahdeta Remy adalah pria yang baik dan sopan Dia tenang dan memiliki mentalitas seorang juara Dia sangat fokus dalam mencetak gol Fisik dan ketenangannya saat menguasai bola sungguh membuat saya terkesan Ketika Taremi berada di posisi yang bagus Dia akan selalu mencetak gol Mantap mantap Menurut gue teman-teman Taremi ini salah satu underrated player ya Pemain yang tidak masuk dalam radar klub-klub Eropa Padahal dari sisi statistik sangat bagus Ini teman-teman ternyata konversi penalti dari Taremi mencapai 84,2% teman-teman Cuma 5% lebih rendah dibandingkan cala nolu Jadi dengan kedatangan Taremi ini Kita punya tambahan 1 eksekutor penalti Kemudian dari sisi kebugaran Taremi bisa dikatakan sebagai pemain yang bagus ya Dari sisi fisik Sepanjang karirnya dia cuma pernah absen 5 pertandingan berturut-turut karena cedera Ya semoga Taremi bisa segera sembuh ya teman-teman Kita sangat amat membutuhkan pemain yang tajam di lini depan Untuk berduet atau berotasi dengan Lautaro Martinez Dan semoga kita juga segera menemukan satu penyerang ya Untuk tandemnya Taremi sebagai backup striker Ya kalau nggak dapet Gu Munson semoga Ciesa nih Baru-baru ini teman-teman Tiago Mota menyampaikan secara resmi ya Pemain yang tidak berlaga di uji coba terakhir Ini adalah pemain yang tidak masuk dalam skema dia Dan salah satunya adalah Ciesa Mota dengan tegas nih di hadapan jurnalis mengatakan Silahkan pemain-pemain tersebut mencari klub baru di musim ini Ya semoga Ciesa bisa kita rekrut teman-teman Nggak apa-apa Gu Munson kita lepas Dia masih belum jelas ya statusnya Masih menjalani persidangan di negara asalnya Jadi ini Ciesa akan jadi tambahan yang sangat menarik sih Untuk lini depan kita Lautaro Turam kemudian Taremi Ciesa Wah keren banget Lalu kemudian berita yang berikutnya teman-teman Fabrizio Romano sudah bersabda ya Here we go Carboni to Marcel Biaya pinjaman sebesar 1 juta Kemudian ada opsi membeli untuk menebus dari Marcel Sebesar 35 juta plus bonus 4 juta Lalu ada klausul pembelian kembali dari Inter sebesar 40 juta Dan seluruh gaji dari Carboni akan ditanggung oleh Marcel Selamat untuk menempuh pendidikan nih Biasiswa ke Perancis ya Valentin Carboni Semoga dia bisa berkembang dengan baik Jangan mengikuti jejak seniornya Korea Yang ambiar banget Ampas banget di Marcel Lalu kemudian berita Mercato lainnya datang dari pemain Primavera Yang baru saja kita rekrut Alex Perez teman-teman Akhirnya gue dapet juga nih jawaban Kenapa Inter merekrut dia dengan status pinjaman Kok cuma pemain Primavera aja Tidak kita rekrut langsung dengan status permanen ya Kenapa mesti dipinjam Ternyata alasannya adalah Alex Perez sedang cedera yang lumayan parah teman-teman Ini media FC Inter News mengatakan Pemain baru Alex Perez sedang dalam usaha Untuk pulih sepenuhnya dari cedera otot Yang diderita sejak bulan Maret yang lalu Sang Bek saat ini sudah ikut di tribun penonton Menyaksikan laga persahabatan Inter Primavera Aduh pantesan banget Gue bingung kenapa kok pemain muda aja Kita gak langsung rekrut permanen Ternyata Inter khawatir ya Cedera yang dialami Alex Perez ini akan menghambat perkembangannya Jadi Inter tidak mau membeli kucing dalam karung Dicoba pinjaman dulu selama satu musim Mungkin nih kalau Inter puas akan direkrut secara permanen di musim depan Kemudian berita berikutnya lagi Dari striker nomor 5 Inter yang kembali mengemuka Pasca cederanya Taremi teman-teman Media Tutosport mengatakan Cedera Taremi bisa mengubah rencana Perburuan striker kelima kembali dibuka Dengan target pemain yang memiliki masa lalu di Inter Yaitu Federico Bonazzoli Bonazzoli memiliki pengalaman bertahun-tahun bermain di Primavera Inter Sehingga dapat dimasukkan di daftar list Liga Champion sebagai striker nomor 5 Ini akan memberikan Inzaghi satu opsi lebih banyak dari yang diharapkan sebelumnya Dan yang menarik lagi teman-teman Menurut Tutosport Agen dari Bonazzoli adalah Tolio Tinti Yang juga merupakan agen dari Simone Inzaghi Tentunya ini akan mempermudah proses negosiasi Ya kalau cuma untuk striker nomor 5 Bonazzoli gue setuju deh Dan terutama itu ya Seperti yang disampaikan oleh Tutosport Bonazzoli pernah bermain di tim Primavera Inter selama bertahun-tahun Sehingga nanti ketika didaftarkan di Liga Champion Jatah dia tidak akan mengurangi ya Daftar slot untuk pemain-pemain utama lainnya Dia punya slot tersendiri ya Slot yang berbeda Kemudian berita Mercato lainnya Daftar incaran Inter berkurang satu nih Setelah Ricardo Rodriguez akhirnya justru bergabung ke Real Betis Fabrizio Romano mengatakan Real Betis telah mencapai kesepakatan dengan Ricardo Rodriguez Untuk bergabung sebagai free agent Kontrak hingga Juni 2026 disepakati secara lisan Dan saat ini sedang menunggu proses tanda tangan Sekembalinya dari liburan Pasca Euro 2024 Kemudian teman-teman ada kabar Mercato Dari dua back muda kita yang ternyata Dilirik oleh klub-klub lain ya Klub-klub Eropa Yang pertama ada dari Bastoni Dia dilirik oleh Madrid Ini ada media Spanyol Namanya Mundi Deportivo Mereka mengatakan Pada akhir musim lalu Manajemen Real Madrid mencoba menguji Ketersediaan back berkaki kiri Inter Dengan bersedia menyiapkan tawaran Sebesar 30-40 juta Dikit banget anjir Sebuah angka yang bagaimanapun Tidak akan membuat pemimpin Nerazzurri Tergiur sedikitpun Pemain kelahiran 99 asal Italia ini Diperkirakan memiliki valuasi Minimum 80 juta Ya kalau gue mah 80 juta juga Nggak akan gue lepas Lalu back muda Inter lainnya Yang diincar oleh klub-klub Eropa Adalah Ian Bisek Gazeta mengatakan Bisek adalah pemain yang paling diminati Di pasar saat ini Ada tawaran sekitar 10-12 juta Dari beberapa klub Premier League Dan Bundesliga Inter bahkan tidak mau mendengar Tawaran tersebut Klub sedang fokus pada pemain muda Yang pada tahun 2025 nanti Mungkin akan mendapatkan promosi Sebagai starter Mengingat Acerbi dan De Vrij Yang usianya sudah tidak muda lagi Setuju banget Tetapi sepertinya Bisek lebih cocok Jadi center back kanannya Dibandingkan center back tengah Kemudian lanjut berita yang berikutnya Untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Yaitu dari renovasi stadion Republika nih Memberikan detail proposal Renovasi yang disampaikan oleh Perusahaan WeBuild ya Ini detailnya seperti ini teman-teman Akan ada renovasi Selama 4 tahun pengerjaan Tanpa mengganggu aktivitas Menyelenggarakan pertandingan di stadion Dan renovasi akan selesai Di Januari 2029 Ngapain renovasi 5 tahun anjir Mendingan bikin stadion baru nggak sih Kapasitas stadion akan berkurang menjadi 70.500 dari 75.800 saat ini Wah berkurang 5.000 teman-teman Untuk kapasitas stadionnya Lalu kursi VIP akan bertambah Dari 2.900 ke 13.000 kursi Gila jauh banget Pantesan ini Milan sama Inter Pada nggak betah Pendapatannya kurang juga dari stadion Ternyata kursi VIPnya cuma 2.900 Dan kalau direnovasi menjadi 13.400 Ya lumayan banget Lalu akan ada 1.100 kursi Skysbox Kursi standar akan dikurangi Menjadi 56.000 Yang tadinya ada di angka 61.000 Lalu akan ada parkir basement Dan akses untuk disabilitas Gedung baru berlantai 3 Akan ada di luar gerbang B Berfungsi sebagai restoran, kantor, museum Dan toko untuk kedua klub Tidak akan ada konser sampai renovasi selesai Kecuali upacara pembukaan Olimpiade musim dingin di tahun 2026 Keseluruhan proyek ini akan menelan biaya 350 juta yang akan dibagi dua Antara Inter dan Milan Wih, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah kita renovasi San Siro aja Atau punya stadion yang baru? Stadion sendiri ya Kalau menurut gua Mendingan punya stadion sendiri Atau patungan deh sama Milan Bikin stadion baru Yang jelas gak usah di San Siro lah Ini nyebelin banget wali kotanya Kemudian yang terakhir teman-teman Gua pengen bacain statement menarik dari Agusto dan Zielinski Mereka baru aja ada sesi interview ya Untuk Agusto ini sesi interview Pasca pertandingan melawan Pisa Agusto bilang begini Lalu kemudian Agusto juga bilang Kami memiliki kepercayaan diri pada tim ini Kami punya pemain-pemain hebat Sehingga walaupun sulit untuk memenangkan Scudetto Namun kami adalah Inter Kami ingin menang, tampil baik Serta memperebutkan Liga Champion dan Scudetto kembali Lalu kemudian jurnalisa bertanya ke Agusto Anda lebih senang bermain sebagai wingback kiri atau centerback kiri? Agusto kemudian menjawab Saya ingin meningkatkan jumlah penampilan saya Seperti yang saya miliki di Monza Saya ingin membuat lebih banyak lagi Saya ingin berkontribusi lebih banyak lagi Dan saya berharap mendapatkan lebih banyak keberuntungan Ketika musim ini dimulai Mantap, gue suka sih Agusto Walaupun kemarin belum terlihat banget ya Dari sisi menyerang Dia lebih kuat di sisi bertahan Padahal ketika di Monza ya Sebelum pindah ke Inter Agusto tuh top skornya Monza loh teman-teman Sebagai wingback kiri Tetapi sayangnya di musim perdananya bersama Inter Dia belum begitu terlihat ya Dari sisi attacking Dia terlihatnya justru lebih kuat Lebih solid di sektor pertahanan Kemudian yang berikutnya Ada statement juga dari Zielinski teman-teman Dia ada interview dengan Gazeta ya Ini bahkan Gazeta membuat artikel khusus Zielinski bilang begini nih Beberapa statement menarik dari dia Saya juga mendapatkan penawaran dari klub lainnya Baik dari Italia maupun dari luar negeri Bahkan ada juga yang bersedia merekrut saya Sejak bulan Januari yang lalu Tetapi saya melihat kualitas para pemain Inter Dan cara mereka bermain di lapangan oleh Inzaghi Saya langsung berpikir ini adalah pilihan yang tepat Dan tempat yang tepat Saya memilih proyek ini tanpa ragu dan tidak ingin menunggu lagi Lini tengah Inter adalah salah satu yang terbaik di Eropa Dan sekarang setelah saya tiba Lini tengah ini akan menjadi lebih kuat lagi Terlepas dari segala kritik Ketika Anda bermain melawan Inter Anda akan segera menyadari betapa intens dan lengkapnya Inter Begitu lawan kehilangan bola Inter akan langsung menyerang Anda Di Inter saya bisa bermain di sisi kanan maupun sisi kiri Dimana saja Saya ingin membawa lebih banyak gol dan asis untuk Inter Mantap Zelensky Tetapi jujur aja gue ekspektasinya Zelensky bukan pemain backup sih Bukan pemain cadangan Dia akan jadi pemain utama ya Zelensky, Calonolu, dan Barella Akan memulai pertandingan sejak menit awal Lalu kemudian kita punya KG Mkhitaryan Aslani dan Fratesi Yang siap masuk di babak kedua Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Sampai ketemu di air Sampai ketemu di air Jangan rewetan-cerewetan berikutnya Jangan rewetan-cerewetan berikutnya Apa aja Sub indo by broth3rmax